Si teknologi TPU yang diinjeksi untuk stabilitas ini tuh bener-bener ngebantu banget Kalau lo mengalami pengalaman-pengalaman di atas gunung yang menyebabkan lo tergelincir Memakai sepatukin ini, lo akan kaget mungkin Hai gengs, ketemu lagi sama gue Ikyo Lo tepat banget sih kalau lo seorang pendaki atau lo seorang traveler Lo mengunjungi channel ini tepat sekali Karena setiap minggunya lo akan mendapatkan update-an barang-barang terbaru Seputar pendakian, seputar climbing mungkin Atau seputar traveling yang ada di toko Zlatan Adventure Makanya kalau lo belum subscribe, subscribe aja dari sekarang Jangan lupa juga untuk like sama share di video ini Nah sekarang gue akan rekomendasiin salah satu sepatu outdoor Merek internasional juga nih, import juga kita nih Dan ini harganya itu terbilang lebih murah dari sepatu-sepatu outdoor import pada umumnya Jadi kalau kita compare dengan harga-harga sepatu merek Asolo Terus last sportipa, mamut mungkin itu harganya tuh di atas 3 juta semua rata-rata Nah kalau ini, ini harganya masih di bawah 3 juta rupiah Dan ini adalah merek Kin Nih sepatunya Tuh ini merek Kin Jadi si merek Kin ini masih di bawah harga sepatu internasional pada umumnya lah Masih di bawah 3 jutaan Nah tapi tidak mengurangi kualitas yang disuguhkan oleh sepatu ini Karena untuk si merek Kin ini tuh eksistensi di dunia pendakian tuh Atau di dunia outdoor tuh Apalagi sepatunya itu citranya udah bagus banget Makanya kita sebagai Zlatan Adventure adalah authorized resmi Untuk si Kin ini Makanya kalau lo nyari sepatu Kin di kita Saiz berapapun pasti ada Selagi masih ada stoknya Tapi bisa PO juga Makanya kalau lo nyari sepatu Kin Mending ke Zlatan Adventure aja Nah sekarang ada satu series nih yang gue akan review Seriesnya ini adalah series Tardgy Jadi Tardgy itu mempunyai beberapa series lagi ternyata Ada Tardgy 2, ada Tardgy 3 Dan Tardgy 2 dan Tardgy 3 pun Itu ada men series, ada women series Nah ini akan gue rekomendasikan semuanya Ada 6 sepatu, oh sorry ada 5 sepatu Ini ada dari Tardgy 3 nih Nah Tardgy 3 ini tuh punya pasangan Yaitu yang women series, jadi ini kan men seriesnya nih Ini yang series Tardgy 3 Untuk si Tardgy 3 juga seri women Nih, jadi Misalnya lo punya Ya punya partner Yang berpasangan gitu kan lo Atau cewek atau cowok Jadi mending sekalian aja beli kaplan aja Karena untuk kualitasnya Ya nanti lo tau sendirilah gue akan jelaskan semuanya Nah intinya untuk sepatu kini nih Mempunyai women series dan mempunyai men series Nah untuk di bawah mata kaki yang low Ada juga seri Tardgy 3 yaitu ini nih Ini, jadi Bukan hanya women series dan men series Tetapi ada yang medium, ada yang low juga Untuk si tipe sepatunya Nah ini yang Tardgy 2 Jadi Tardgy 2 ini itu ada Women dan men series juga Ini untuk men seriesnya Untuk common seriesnya kebetulan kita lagi kosong nih Tapi bakal di review lagi Kalau emang cewek-cewek suka dengan seri ini ya Bisa PO atau nanti pasti ready lagi kan di toko Terus ini yang Low-nya Jadi ini yang middle, ini yang low-nya Jadi ini masih satu seri nih Jadi untuk sekilas Penampilannya emang sama banget nih Untuk Tardgy 2 sama Tardgy 3 Tapi kalau kita perhatiin lagi Ada perbedaan dari design Sama perbedaan dari spesifikasi Ini gue kasih Lihat sedikit aja Perbedaan dari si pinggir tuh Jadi dari pinggir tuh si Tardgy 3 menurut gue lebih slim Terus yang Tardgy 2 tuh lebih Kayak agak lebar dikit Tapi semuanya keren sih Tergantung gue juga yang milih yang mana nantinya Nah sekarang gue akan ngebahas Spesifikasi apa sih yang disuguhkan Oleh sepatu Kine ini Khususnya di seri Tardgy Gue ambil yang ini aja contohnya Jadi untuk si Kine ini Harganya masih di bawah 3 jutaan Lo bisa cek di deskripsi video ini aja Itu udah ada link pembelian Jadi plus harga ada disitu semua Oke kita bahas dari bagian upper-nya dulu Ini bagian paling penting juga Ketika lo milih sepatu Lo harus tau Apa sih nih Bagian atasnya tuh Bagian upper-nya tuh Pake bahan apa Nah untuk si Tardgy 3 sendiri Ini memakai bahan kulit premium Jadi kulitnya itu udah bersertifikat Jadi Kalo udah yang bersertifikat kayak gitu Kulitnya itu bener-bener premium Dan bener-bener cakep banget gitu Mungkin sekilas tampilannya kayak gini tuh Kayak acak-acakan Tapi emang kulit asli tuh kayak gini Emang si tekstur Yang timbul dari kulit ini tuh Emang ya kayak kulit aja Kulit binatang gitu aja Jadi enggak Kan ada beberapa kulit yang mulus Kalo yang premium rata-rata ya kayak gini Jadi tekstur alami gitu Dari binatangnya sendiri Nah pertanyaannya Ini waterproof atau enggak bang Jelas-jelas ini waterproof Nah waterproof atau lapisan yang dipake di sepatu ini Memakai Kine Dry Waterproof Jadi si Kine sendiri tuh Udah mempunyai membran khusus Untuk menahan air yang dipasangkan di sepatunya Jadi yang gue baca di spesifikasinya Si Kine Dry ini mampu menahan air hujan Dengan intensitas yang sangat tinggi Dan di gunung-gunung Indonesia tentunya sangat-sangat aman Dan yang cakep lagi Si membran yang dipakai pada Kine Dry Waterproof ini Dia mampu menguapkan kaki kita ketika kaki kita berada di dalam Tetapi tidak memberi telah sedikitpun untuk air masuk Untuk lapisan Kine Dry Waterproofnya Tentunya untuk si bahan ini ya Kalo dari sini tetap masuk juga Jadi mirip-mirip seperti Gore-Tex sebenernya Untuk si lapisan waterproof dari sepatu Kine ini Jadi kaki itu diwajibkan dalam kondisi kering Dan si Kine Dry Waterproof ini Menghasilkan huap sehingga kaki kita ketika di dalam itu Akan tetap kering Tapi air gak bakal masuk Karena udah ketutup rapat di sepatu ini Nah itu untuk bagian waterproofnya Jadi waterproof banget lah untuk si seri ini Maupun itu Tarte G 3 ataupun Tarte G 2 Karena ini mempunyai lapisan yang sama Yaitu Dry Kine Waterproof Itu untuk bagian atasnya Terus disininya ada mesh sedikit nih Ini ada mesh-mesh sedikit Walaupun keliatan dari luarnya pake mesh yang gak pake kulit Tapi ini gak temus juga karena ada lapisan di dalamnya Jadi aman Terus kita beralih ke bagian dalam nih Oke Nah yang gue rasakan juga nih di bagian sininya nih Ini lembut banget asli nih si busanya Jadi kadang ada sepatu-sepatu yang terlalu kaku disininya Dan busanya itu kayaknya ngeganggu banget ketika nyentuh kaki kita Kalau ini tuh bener-bener empuk banget Jadi di dalam sepatu ini tuh ada teknologi yang Mungkin jarang gue temuin di sepatu-sepatu lain Yaitu memakai penangkap tumit TPU Yang diinjeksi untuk stabilitas kaki Di bagian sininya nih Gue pake yang kanan Sekalian gue pake juga nih Ah sorry Nah jadi kalau lo liat nih Ini kan ada tali nih Tali dari belakang Sampai ke depan sini Ini kan di bagian tumit kita nantinya nih Jadi ketika lo kencengin si tali ini nih Si tali sepatunya Ini ketika lo kencengin tali sepatunya Si tali yang melintang ini nih Ini akan ikut mengencangkan atau memeluk si tumit kita nantinya Jadi si tumit kita tuh ketika Berada di sepatu ini Dan badan kita mempunyai beban Ini akan tetap stabil Itu sering banget kejadian di Di jalur pendakian ketika kita memakai Sepatu gunung Mungkin merek-merek tertentu Dan akhirnya kita punya beban Di jalur-jalur yang berbatu tuh Gak stabil Kalau si sepatu ini Mempunyai teknologi yang tadi Jadi dipastikan untuk stabil di bagian tumitnya Jadi gak ada istilahnya untuk tergelincir di kaki tuh Kita coba nih Kita coba Oke Nah jadi ketika lo diikat kayak gini Di kencangan kini Si tumit bagian sini nih Bagian sini Ke belakang sini tuh kerasa dipeluk banget nih Si teknologi TPU yang diinjeksi untuk stabilitas ini tuh Bener-bener ngebantu banget Kalau lo mengalami Pengalaman-pengalaman di atas gunung Yang menyebabkan lo tergelincir Memakai sepatu kin ini Lo akan kaget mungkin Lo mendapatkan kenyamanan yang luar biasa Di bagian dalam sini Nah terus di bagian Insole nih Di bagian insole nya tuh Pas gue baca-baca spesifikasinya juga Ini memakai Kepadatan ganda Untuk si Insole nya ini Terlihat dari ininya nih Dari kerasnya Insole yang ada di Sepatukin ini Ini ada dua bahan nih Kalau bahan yang depan ini tuh Lembut tuh Lembek banget Nah kalau bahan yang di belakang sini Yang nantinya diinjak oleh tumit kita Ini bener-bener keras tuh Bener-bener keras Jadi emang kepadatannya itu Emang dua kali lipat Daripada Insole-insole Pada umumnya Jadi untuk insole nya sendiri tuh Udah memakai Teknologi Clean Sport NXT Jadi Gak ada ceritanya Kaki kalian bau Ketika berada di sepatu ini Karena udah mempunyai teknologi yang tadi Dari dalam aja Kita udah bisa tau bahwa Wajar banget kali ya Harganya bisa mahal Karena Di setiap detailnya itu Bener-bener diperhatikan oleh Kini ini Dari tumitnya ada teknologi Insole-nya ada teknologi Terus dari lapisan Yang juga ada teknologi Jadi wajar banget Untuk harganya Lumayan agak mahal Tapi gak semahal Brand-brand internasional Seperti Asolo Lasportipa Dan lain-lain Itu untuk bagian insole Terus kita ke bagian Midsole-nya nih Jadi untuk si Midsole yang dipakai Di Kin Sepatu ya Semua sepatu kin Ini memakai Midsole Eva Jadi untuk Bantalan yang ada disini nih Ini kan Kalau lo liat Ada karet yang Berwarna hitam ini Ini keras Tapi untuk yang berwarna Krem Sama abu-abu ini Bener-bener Empuk Jadi ketika lo menginjakan Sepatu ini Dan lo membawa beban Itu kayak terasa Nginjek bantal aja gitu Jadi Kerasa empuknya Apalagi lo Lo mungkin Loncat-loncat Atau lo Nginjek dari Medan yang lebih tinggi Ke medan yang lebih rendah Tuh bakal kerasa banget Jadi ada Ada anti-shock lah Dari si Midsole ini tuh Karena gue Pribadi pun kadang Suka ngerasa Sepatu gunung Ada yang Midsole-nya kurang empuk Tuh Ngeganggu banget Apalagi udah di Tengah-tengah perjalanan Kalo lo pake sepatuk ini Udah gak bakal Kerasa kayak gitu Terus yang terakhir Di bagian Outsole-nya nih Jadi si outsole-nya ini Lo bisa liat nih Ininya apa Untuk si motifnya Atau untuk Desain bawahnya Ini Banyak banget Lekukan-lekukan Yang Teksturnya itu Menggigit gitu ya Dari Dari Atas ini nih Ini didesain Kayak untuk Menggigit ke tanah Terus di bagian Belakangnya pun Didesain untuk Memberikan pengereman Yang optimal nih Di bagian belakangnya Jadi Gue pengen ngerasain juga sih Ketika Ketika di Jalur pendakian Tapi yang gue baca-baca Spesifikasi dan testimoni Ini outsole yang ringan Dan ketika di jalur-jalur Pendakian Atau di jalur-jalur gunung Itu sangat-sangat aman Jadi Nggak bakal licin nih Di bagian bawahnya nih Gue memakai teknologi Keen outsole lagi Jadi All train gitu Jadi Semacam Mengurangi Traksi Traksi itu kayak Abrasi juga Jadi ketika Lo nginjek tanah Tanah pegunungan Nggak bakal Licin Atau Nggak bakal Sleep Jadi ketika Musim hujan Seperti kemarin gue Diguntur itu Itu pake sepatu Mokjawir juga Nggak sleep Ini pun Dijamin Nggak sleep Karena ini teknologinya Udah melebihi Sepatu-sepatu Lokal tentunya Jadi itu Yang diperlukan oleh Sepatu Atau Standarisasi sepatu Yang Yang harus dipilih Itu kayak gimana Ya Keen ini udah Sangat-sangat memenuhi Untuk kriteria sepatu Yang harus dipilih Itu kayak gimana Dari Uppernya memakai kulit asli Kulit premium Terus dari Waterproofnya Jelas Memakai dry Memakai kin dry Waterproof Jadi untuk intensitas tinggi Nggak bakal temus Bagian insulnya Sudah memakai Eva Metatomical Jadi aman banget Tidak menghasilkan bau Tapi tetap empuk juga Terus di bagian midsole Sudah memakai Eva Midsole Untuk bantalannya Benar-benar enak Dan untuk Yang terakhir Ini bagian outsole Sudah memakai Kin outsole Jadi Semua yang ada Di sepatu kin ini Menurut gue Cakep banget Harganya pun Lumayan Tapi seimbang dengan apa yang lo Dapatkan nantinya Jadi Kalau kata anak-anak sekarang Ya worth it lah Ketika lo ngeluarin harga Yang disuguhkan oleh kin Di harga 2 jutaan Lo mendapatkan teknologi yang Nggak bakal lo dapatkan Di sepatu-sepatu Yang mungkin harganya Lebih rendah daripada ini Oke sih Menurut gue Ketika lo Bingung nyari sepatu Atau lo mungkin Mulai bosen nih Dengan merek-merek lokal Ya lo bisa jadikan Si kin ini Menjadi Pilihan Karena Menurut gue Ini sangat-sangat Direkomendasikan Ya Nabung-nabung dulu Bentar Jadi Nantinya akan Menerbatkan sepatu yang Sangat-sangat Bagus daripada Sepatu-sepatu sebelumnya Nah Oke itu aja sih Sebenernya Kalau emang lo suka Lo sikat aja Lo bisa Beli Sepatu ini Atau lo bisa miliki Sepatu ini Di link Yang gue cantumkan Di deskripsi Video ini Dari Lazada Bukalapak Sopi Tokopedia Lo tinggal klik aja Takutnya Stoknya kehabisan Ya lo buru-buru Sikat lah Kalau lo suka Dengan video-video Kayak gini Lo subscribe aja Karena tiap minggu Lo akan mendapatkan Update-an terbaru Seputar dunia pendakian Dunia climbing Sama dunia traveling Oke thank you ya Jangan lupa like Sama share juga Di video ini Assalamualaikum Wabarakatuh